Halo teman-teman, hari ini aku akan mereview sebuah buku yang bagus banget untuk kita baca, untuk kita renungkan, dan untuk kita telaah secara kritis, apa sih maksud di dalamnya? Novelnya itu adalah berjudul... Namaku Matahari, novel ini karya salah seorang sastralon besar Indonesia, yaitu Remy Siladu. Saking bagusnya cerita novel ini, yang menulis bukan hanya Remy Siladu aja, tetapi ada juga Paulo Coelho. Kalau kamu pecinta buku-buku yang penuh motivasi, semangat, kamu pasti tahu Paulo Coelho kan? Dia yang nulis The Alchemist, yang dapat banyak banget penghargaan dan berubah banyak orang di dunia ini. Keren banget. Namaku Matahari ini mengangkat suatu kisah nyata dari seorang wanita yang berkebangsaan Belanda dan juga Indonesia. Tapi sebelum kita bahas isinya, kita akan sedikit bahas tentang Remy Siladu. Siapa sih Remy Siladu? Si penulis bukunya ini. Remy Siladu itu seorang sastrawan besar Indonesia yang lahir tahun 1945. Tapi bulan Juli, bukan bulan Agustus. Jadi tidak tepat di hari keperdekaan Indonesia. Remy Siladu ini sastrawan besar, tapi bukan hanya seorang penulis aja, tetapi dia seorang wartawan juga, dia seorang cerpenis juga. Bahkan dia membuat drama, dia pecinta musik. Pokoknya keahliannya luar biasa. Karya Remy Siladu ini menurut aku bagus-bagus banget. Dia udah menghasilkan sekitar lebih dari 50 karya. Ada salah satunya yang menerima penghargaan pada tahun 2002, itu judulnya Cabaukan. Menceritakan tentang sejarah para pedagang Cina di Indonesia. Dan itu menerima penghargaan lu. Kemudian ada juga yang keudung merah. Itu juga menarik banget ceritanya. Nah, kayaknya segitu aja ya kita bahas tentang. Oh iya, satu lagi. Remy Siladu ini kayaknya orangnya humoris. Kalian bisa tonton video itu dia di Youtube. Itu lucu banget dengan setelan dia yang nyentrik banget. Satir, tapi lucu gitu. Dan kayaknya dia orangnya humoris. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ewawancara ini. Aku rasa segitu aja terkait dengan penulisnya. Sekarang kita akan ngebahas tentang bukunya ya. Aku akan lihat gambaran atau bentuk bukunya itu seperti apa. Gambarnya seperti apa. Ini akan aku tampilkan. Nah, itu tadi adalah gambar atau foto sampulnya. Itu versi Indonesia-nya. Tapi kalau versi bahasa Inggrisnya ada My Name Is Matahari. Dari Remy Siladu juga, tapi sampulnya warna abu-abu. Sampulnya warna abu-abu. Dan covernya itu adalah foto matahari itu sendiri. Cantik banget. Kumpah itu cewek keren banget. Novel Remy Siladu yang versi bahasa Indonesia-nya. Itu bisa kita lihat sampulnya. Ada mata wanita dan juga ada Paris ya. Benara Evelnya ya. Benara Evelnya. Aku rasa itu gambar ditaruh di sampul itu buka tanpa alasan ya. Adanya menara Evel itu mungkin melambangkan wafatnya matahari atau matinya matahari itu kan di Perancis ya. Ditembak mati. Bayangin. Seorang cewek ya ditembak mati gitu. Dan kerennya dia ditembak dalam keadaan telanjang. Dia sengaja membuka bajunya, dia berkata bahwa aku ingin mati sebagaimana aku dilahirkan tanpa apapun di tubuhku. Oke, itu malah ending akhirnya. Kita akan mengulas awal-awalnya. Jadi, novel ini tebalnya sekitar 560 halaman. Ya, kurang lebih 560 halaman. Novel ini awalnya itu diambil dari cerita bersambung di Harian Kompas. Jadi, enggak langsung tiba-tiba jadi. Terbitin dulu itu di Harian Kompas, setengah-setengah-setengah. Kemudian oleh Gramedia, Gramedia Pustaka Utama itu dijadikan satu hingga akhirnya menjadi novel. Novel ini udah lama banget. Saya aja ngerasa nyesel banget baru kenalnya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Ya, 2. 2 atau 1 tahun yang lalu. Itu terbitan tahun 2010. Jadi, udah sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi, ceritanya masih luar biasa banget untuk kita baca. Novel ini gendernya sejarah, tapi juga biografi. Jadi, memang di dalamnya itu memuat banyak banget unsur-unsur yang kalau kita baca ketemu titik-titik-titiknya. Jadi, kayak sebuah cerita yang bukan cuma cerita biasa, tapi bener-bener kisah seseorang yang problematiknya itu lengkap banget. Dan itu ada di diri matahari. Mungkin orang kebanyakan waktu di awal mendengar matahari. Dikiranya matahari yang terbit dari timur, tenggelam dari barat ya? Bukan. Matahari itu nama orang, tapi bukan nama aslinya. Nama aslinya itu adalah Margaretha Gretuida Zele. Dia berkebangsaan Indonesia juga Belanda. Ibunya orang Indonesia, dari Jawa, dan ayahnya adalah seorang berkebangsaan Belanda. Dia tadi tinggal di Belanda, tapi kemudian dia menikah dengan orang Skotlandia. Seorang perwira militer yang kemudian ditugaskan ke Indonesia. Jadilah dia menetap di Jawa pada saat itu. Nah, dalam novel ini, itu ada banyak banget unsur-unsur yang bisa kita ambil. Jadi yang pertama, itu di dalamnya ada menguat tentang unsur agama. Si matahari ini adalah seorang istri yang baik tadinya. Sebelum dikecewakan, yang kemudian akhirnya dia menjadi seorang pelacur profesional. Maaf kalau agak kasar, tapi itulah yang tertulis di bukunya. Dia mengakui bahwa aku adalah seorang pelacur profesional. Selain itu, dia juga menjadi seorang penari erotis. Seorang penari erotis dan agen mata-mata yang bekerja untuk dua belah pihak yang pada saat itu sedang berseteru antara Inggris dan Perancis. Jadi, di perang dunia pertama, itu ternyata ada peran matahari yang sangat besar di dalamnya. Cuman mungkin tidak pernah tersaji ya dalam buku-buku sejarah. Karena memang sebenarnya kisah matahari ini, apa yang dilakukan itu mempermalukan kedua negara. Bahwa ternyata para perwiranya itu seperti itulah. Oke, yang pertama tentang agama. Matahari pernah mengatakan, dia menyindir bahwa pakaian seperti nabi, tapi kelakuan seperti bagi. Karena mungkin dia melihat banyak orang-orang yang secara pakaian itu menggambarkan sosok yang seharusnya memiliki ahlak dan adab yang baik untuk dicontoh, tapi nyatanya pakaian hanya sebagai kedok untuk memframe dirinya supaya dianggap baik. Padahal kata matahari, kelakuannya seperti bagi, tamak alias rakus. Itu pertama tentang agama. Yang kedua adalah tentang sejarah. Dalam novel ini, kita akan melihat kehidupan terdalam bangsa Indonesia ketika dijajah oleh Belanda. Jadi dulu itu mindset atau paradigma berpikir orang Indonesia itu kebanyakan berpikir bahwa orang-orang Belanda itu adalah superior, sedangkan orang pribumi adalah inferior. Jadi mereka menganggap orang Belanda itu hebat dan lain-lainnya. Nah, matahari tidak berpikiran seperti itu. Dia mengatakan bahwa semua manusia itu sama sebagai manusia. Walaupun seorang babu atau seorang pembantu, dia tetaplah manusia. Itu luar biasa, dia berlawanan banget sama suaminya yang saat itu adalah orang yang bekerja untuk Belanda. Kemudian juga novel ini menceritakan tentang konflik dan juga sejarah dari Perang Dunia pertama antara kedua belah pihak pada saat itu. Itu dijelaskan. Yang kedua, itu tentang politik. Jadi kita bisa melihat konspirasi-konspirasi pada saat Perang Dunia pertama. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa ternyata bangsa Belanda itu dulu membodohi pribumi, baik dari bupatinya, rakyatnya. Di situ digambarkan dengan secara jelas tentunya ya. Tapi memang mungkin tidak secara terang-terangan kayak Belanda ternyata membodohi pribumi. Tidak. Dibungkus dengan cerita yang kalau kita teliti, itu bisa muncul secara terang dalam pikiran kita apa yang dilakukan oleh Belanda untuk Indonesia. Selanjutnya adalah kemanusiaan. Dalam novel ini, kemanusiaannya itu sangat-sangat kental sekali. Ada kutipan-kutipan atau kata-kata yang dikatakan oleh matahari terkait dengan sisi kemanusiaannya bahwa dia menganggap nasionalisme yang kolot, kemudian kesukuan yang tinggi, kemudian strata atau kasta yang menjadi pengabungan bagi setiap manusia itu ditentang semua sama dia. Bahwa manusia itu sama aja. Seorang babu yang melahirkan anak, anaknya juga adalah manusia. Pokoknya kalian bakal ngomongin banyak banget sisi kemanusiaan di dalamnya. Yang selanjutnya adalah tentang percintaan. Gak tahu kenapa aku ngerasa kalau sesuatu cerita atau buku gak ada problem tentang percintaannya itu kurang lengkap. Karena percintaan itu sesuatu hal yang kayaknya gak mungkin bisa lepas dari diri manusia. Jadi dalam novel ini, matahari ini dikisahkan seorang istri yang berbakti banget sama suaminya. Dia benar-benar sudah ngasih ketulusannya, cintanya, rasa sayangnya, tetapi dikhianatin oleh suaminya. Lebih menyakitkannya lagi ketika dia dikhianatin dan itu berimbas kepada anaknya yang kemudian meninggal karena tertulis sifilis oleh suaminya. Kemudian dari tadinya ketulusan, cinta menjadi pengkhianatan, akhirnya benci dan akhirnya menjadi dendam. Itu digambarkan dengan luar biasa banget. Mungkin kalau kamu seorang wanita dan kamu baca novel itu, kamu merasakan kamu seperti ada di posisi matahari. Kalian pasti bisa ngerasa kayak, problem yang gue hadap itu gak ada apa-apanya. Jujur ketika aku pertama kali baca dan aku menganggap diri aku matahari, karena menurut aku membaca yang baik itu ketika kita berusaha untuk menjadi orang tersebut. Jadi ketika aku membayangkan aku menjadi matahari, itu sampai kayak mau nangis dong. Karena memang kita seperti membayangkan ada di posisinya itu. Dan rasanya itu sakit banget gitu ya. Siapa yang gak sakit ketika dia cinta tapi dikhianatin gitu ya. Kok agak ini ya, kayak agak ngalamin ya. Gak sebenernya saya gak ngalamin, tapi ngerasa kayak ya itu rasanya sakit paling terbesar itu ketika dikhianatin gitu. Dan yang aku selalu dari matahari dia bisa bangkit gitu. Dia bisa up kembali dengan segala yang udah dia rasain gitu. Nah, yang terakhir. Di dalam buku matahari itu, ada suatu hal yang disampaikan dia itu, bagus banget buat para wanita. Bisa juga buat laki-laki tapi lebih tertuju kepada wanita bahwa wanita jangan hanya terpaku pada aspek penampilan saja, karena tubuh ini suatu saat akan menua dan akan hancur. Sementara intelektual yang selalu kita remajakan dengan membaca, dengan belajar, itu akan menguatkan karakternya di dalam diri kita. Dan matahari melakukan itu. Meskipun dia seorang lancur ya, seorang yang bekerja seperti itu, dia menguasai tujuh bahasa. Dan dia suka membaca, jadi dia suka menghabiskan waktunya di perpustakaan. Dia banyak menjumpai orang-orang yang awalnya melihat rendah ya matahari, ketika tahu matahari itu seperti itu, wow. Ternyata langsung kabung banget sama matahari gitu. Jadi, matahari memasankan kepada para wanita untuk jangan hanya mementingkan aspek penampilan, tetapi juga intelektual harus selalu diberi makan. Dengan apa? Dengan pengetahuan. Oke, aku rasa itu hal-hal yang penting terkait dengan novel matahari ini. Untuk selebihnya, kalian bisa baca secara langsung, karena kalau aku ungkapin semua, kayaknya jadi nggak surprise lagi ya ada apa di dalamnya. Yang jelas, yang udah aku paparin ini hanya mungkin sekitar 30% dari isinya. Jadi, kalian harus baca dan kalian harus berusaha untuk terlibat di dalamnya. Dan itu seru banget. Oke, aku rasa review kita kali ini sampai di sini aja ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian dan terutama untuk aku pribadi. Aku berusaha nyalainin aja bahwa sering-sering baca-baca biografi, terutama tentang wanita-wanita yang hebat. Karena di situ kita akan seperti mendapat kekuatan ya, seperti semangat mungkin ya, atau kayak kebangunan mindset bahwa wanitanya jangan lemah gitu. Kayak contoh nih novelnya, Nah, oleh Elsa Dawi juga gitu, baik perempuan dari titik 0, ataupun penuhar seorang dokter gitu. Itu bisa kita baca sebagai untuk penyemangat gitu. Itu aja dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Next, kita ketemu lagi dengan buku yang tentunya menarik untuk kita baca, dan tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi para pembacanya, tergantung sih dari pemikiran para pembacanya. Intinya semua pengetahuan pasti bermanfaat. Setelah kita menyikatnya dengan bijak. Daaah!